Halo tes siapa tadi Mbak Miftahul ya Miftahul mafruha tadi atau yang lain ini video saya Atau tampilan saya ini muncul ya di kalian ya Iya Pak Oke terima kasih anak-anak kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak untuk mengawali kegiatan pembelajaran untuk semester genap ini Pak Didi nanti enggak enggak lama ya mohon maaf tadi sudah saya start kenyataan meetingnya jadi untuk pembelajaran Kemudian di semester genap ini nanti kita masih sistemnya daring jadi masih online seperti yang semester ganjil kemarin jadi sebenarnya sekolah sudah menyiapkan untuk kegiatan tetap muka tapi untuk keputusan pelaksanaan tetap muka ini jadi apa tidak itu kan harus menunggu keputusan dari cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Kersik dan itu juga menunggu keputusan dari Satgas penanganan COVID-19 di Kabupaten Kersik jadi seperti yang diketahui akhir-akhir ini kan memang COVID-19 masih belum meredah masih banyak beberapa daerah yang justru meningkat begitu jadi untuk keputusan pembelajaran tetap muka yang semula direncanakan 50-50 jadi rencananya itu anak-anak 50 masuk 50 daring 50 persen dari total itu tetap muka 50 persen daring ini masih belum bisa teraksana karena kondisinya masih seperti ini untuk informasi lebih lanjut nanti perkembangannya seperti apa silahkan dipantau terus informasi dari wali kelas ya kebetulan saya kalau dapat info ini saya langsung sebar ke semua kelas yang saya ampuh ya termasuk kemarin jadwal kemudian informasi apakah daring atau tetap muka itu juga saya share langsung ya meskipun saya bukan wali kelas kalian oke anak-anak untuk pembelajaran simulasi dan komunikasi digital nanti di tim kalian ini akan saya siapkan channel ya seperti biasanya saya siapkan channelnya kemudian pembelajaran kita ke depan itu adalah powerpoint ya yang pertama jadi Microsoft Office PowerPoint untuk media presentasi ya PowerPoint nanti saya kira semuanya sudah pernah tapi kita explore sesuatu yang beda nanti kita manfaatkan powerpoint yang versi online yang sudah bisa disediakan oleh Office 365 jadi kalian sekarang sudah punya akun Office 365 ya yang seperti yang kalian gunakan untuk join di tim ini nah ini nanti kita dilengkapi dengan yang namanya Microsoft Office PowerPoint online jadi nanti kalian bisa membuat file untuk presentasi secara online tanpa harus menginstall nah itu itu materi yang pertama kemudian yang berikutnya adalah komunikasi daring ya materinya tentang komunikasi daring nah komunikasi daring itu apa saja nanti kita bahas dan sebenarnya kita sudah melaksanakan itu di dalam kegiatan pembelajaran ini ya ini yang sedang aktif ini Ikhdatul sama Novita Ayu ya yang lain yang lain oh ada lagi Lilis yang lain ini aku agak memerah ya simbolnya ya nggak apa-apa ya nanti ini kegiatan ini saya rekam nanti di-share di grup tim kita ya silahkan nanti bisa mengakses kembali barangkali ada yang yang belum bisa join ya jadi itu ya jadi materi yang pertama adalah PowerPoint untuk media presentasi kemudian komunikasi daring komunikasi daring itu nanti ada yang bersifat sinkronus ada yang asinkronus asinkronus itu yang real time ya real time ada yang asinkronus asinkronus itu ya lawannya real time berarti tidak real time artinya ada delay ada jeda ya kalau yang sinkronus atau real time itu komunikasi yang seperti kita lakukan ini jadi ada komunikasi secara online secara daring itu yang real time pada saat yang sama saya ngobrol seperti ini kalian mendengarkan nah ini adalah komunikasi daring yang sinkronus yang tersinkronisasi dan ada komunikasi daring yang asinkronus asinkronus itu berarti yang tidak secara real time apa contohnya nanti besok kita bahas ya kemudian setelah itu materinya adalah tentang produksi apa namanya video atau multimedia nah nanti yang dibahas adalah kita mempelajari beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk sebuah produk multimedia ya apa saja itu kemudian cara pemakaiannya kemudian teknik-teknik pengambilan gambar pengambilan apa namanya video sampai dengan nanti hasil akhirnya adalah sebuah produk multimedia itu materi yang berikutnya karena memang masih kondisi pandemi seperti ini untuk materi ini tidak secara full ya seperti biasanya karena kalau kondisi normal ini kurikulum untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital itu ada ada kurang lebih 17 17 ini KD ya 17 KD tapi dalam kondisi yang seperti ini kita per ringkas jadi kita pilih beberapa mata beberapa apa namanya topik yang sifatnya itu relevan dengan kondisi kita saat ini dan nilai esensinya ya nilai esensinya itu bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari nah makanya saya saya pilih beberapa topik yang memang seperti itu ya nggak nggak semuanya saya sampaikan karena dari pemerintah pusat kementerian pendidikan dan kebudayaan itu memang menyediakan atau memberikan keleluasaan bagi sekolah atau bapak ibu guru untuk menyesuaikan kurikulum tersebut ya jadi itu anak-anak kemudian untuk kegiatan pembelajaran nanti sistemnya kita hampir sama seperti semester ganjil karena masih tetap bersifat daring jadi media yang kita gunakan adalah Microsoft team seperti ini kemudian nanti kalau ada beberapa materi yang perlu saya share berupa buku digital ya nanti saya share di team ya kemudian kalau ada beberapa video tutorial yang bisa saya share ya nanti akan saya masukkan di team juga karena memang pembelajaran kita ini kan pembelajaran sebenarnya yang perlu 70 persen praktek anak-anak ilmu komputer kalau hanya disampaikan ngobrol gini saja tanpa ada kegiatan praktek ya susah untuk dipahami ya jadi ya mestinya 70 persen praktek 30 persennya teori tapi karena memang kondisinya seperti ini kita masih belum bisa praktek secara tatap muka makanya kalian manfaatkan betul kegiatan secara daring ini dengan apa namanya sumber daya yang ada kalau memang belum punya laptop bisa pakai handphone minimal kita tahu lah ya jadi saya pun standar penilainya juga nggak terlalu tinggi ya untuk masa-masa yang saat ini karena pastinya banyak sekali kendala yang dihadapi oleh anak-anak maupun orang tua jadi yang terpenting anak-anak tetap ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti ini absensinya jangan lupa nanti diisi untuk absensi ya mulai semester genap ini sebelum nanti kalian dapat informasi secara resmi dari guru BPPK jadi untuk pembelajaran KPM itu setiap mapel ada absensinya dari guru mata pajaran seperti biasanya ya kan nah cuman untuk semester genap ini ada satu lagi tambahan kalian nanti absen satu hari sekali dan link absensinya akan di-share oleh guru BPPK kalian kalau anak akuntansi guru BPPK-nya adalah Pak Andre ya nanti berarti setiap hari kalian akan diberikan link oleh Pak Andre untuk melakukan absensi sebagai rekap kehadiran yang digunakan oleh guru BK yang nantinya akan disetor pada akhir semester jadi anak-anak jangan sampai lupa absensinya adalah dua kali setiap hari itu pasti ada absensi dari guru BK jadi kalian absen satu kali sehari dari guru BPPK itu kemudian untuk absensi setiap mata pelajaran nah itu nanti kalian tetap mengisi seperti biasanya dari guru mapel masing-masing ya itu untuk keaktifannya tetap apa namanya ukurannya adalah dari absensi kalian kemudian untuk tugas dan lain-lain saya tetap menyarankan kalian tetap aktif ya tetap dijaga motivasinya karena ini semester genap nanti di ujung semester genap itu ada kegiatan yang namanya penilaian kenaikan kelas jadi ada proses kenaikan kelas jadi saya harapkan syarat-syarat untuk bisa naik kelas itu bisa kalian penuhi ya syarat naik kelas itu adalah yang pertama jelas ya nilai nilai mata pelajarannya harus sudah tuntas KKM ya kemudian yang kedua kehadiran kehadiran itu ada angkanya ya guru BPPK nanti yang merekap jadi minimal itu kalau tidak salah 90% dari total kehadiran selama satu tahun berarti nanti rekap kalian itu ada maksimal alfanya kalau ada keterangan alfanya selama satu tahun misalnya mencapai angka berapa kali gak absen atau alfa maka itu bisa mempengaruhi proses kenaikan kelas kalian ya jadi harus lebih aktif lagi meskipun dalam kondisi yang seperti ini terus apalagi ya ya itulah itu itu persyaratan persyaratan yang utama yang lain-lain mungkin attitude karena memang kita jarang ketemu secara tetap muka mungkin penilaian dari Bapak Ibu guru mengenai karakter kalian juga tidak begitu maksimal ya tapi saya saya kira kalian juga sudah memahami bahwa nilai karakter itu adalah penting bagi kalian ya oke mungkin itu apalagi ya penugasan ya anak-anak penugasan jangan lupa yang semester ganjil kemarin masih belum begitu aktif semester genap ini lebih aktif lagi oke anak-anak seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk awalan semester genap ini saya tidak menyampaikan materi nanti akan saya share apa namanya link absensinya di microsoft genap kita begitu ya anak-anak terima kasih yang sudah hadir ini nanti akan saya download kehadirannya download nah ini sudah saya download siapa saja yang sudah hadir ini termasuk keaktifan ya oke terima kasih dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih